Terima kasih. Banyaknya aja cari waktu-waktu bareng suami untuk sedikit berbuat lebih lah dibanding hari-hari biasa. Biasanya kan kalau hari-hari biasa udah mulai sibuk lagi kerja, nah sekarang udah mulai mengurangi kegiatan biar kita fokus sama-sama ibadah, menikmati hari doa Allah. Dan bener-bener menikmati ibadah lah sepulang kemarin dari doa. Ini berbagi apa sih tingkah badan? Ini cemilan takjil, biasanya kan kalau orang puasa tuh pengennya yang suger-sugar, yang renyah, gurih gitu kan. Kalau orang larinya kan gorengan, segala macem. Tapi ini aku bikin memang kenapa aku memilih baso goreng. Selain rasanya juga enak, terus aku bikin yang ada putus-putusnya. Jadi aku kasih siri oil ala-ala korea gitu. Jadi lumayan tadi ada experience yang saya bikin sendiri lah disini dan abis itu aku bagi-bagi. Ini baru pertama kali berbagi di daerah Tendeante atau gimana? Kemarin kita keliling di Bandung, keliling musjid di sana. Dan ini baru nyampe Jakarta. Ya semoga ya, gak cuma hari ini besok bisa keliling lagi kemana. Pokoknya... Sampai berbagi-bagi ya? Bener, sebisa mungkin lah. Kalau bisa ngajak teman-teman yang lain sih lebih seru lagi ya untuk berbagi-bagi. Namanya orang biasa berbuka puasa yang ditunggu-tunggu azan maghrib. Berbuka puasa, cari takjilan. Dan apalagi kalau misalnya ada yang ngasih potri kan enak banget gitu. Misalnya kita aja pasti senang. Nah gitu, karena kita ngerasain kalau dikasih senang ya makanya kita pengen terus berbagi. Eh maaf kalau salah. Sebelumnya kayaknya lebih tertarik di dunia bisnis deh mulai ngikutin jejak suami dan meninggalkan entertain atau seperti apa sih? Jalangin dua-duanya. Jalangin biar duniawinya jalan tapi tidak meninggalkan bekal di akhirah. Kenapa? Ya ridho kita kan ridho suami. Suami di dunia bisnis aku support. Aku di dunia entertain juga suami support. Saling support sebetulnya. Dimana aja sedikasih ridikinya sama Allah lah. Tapi enjoy ya ngejalanin dua-duanya ya? Enjoy, jadi gak ada yang apa namanya. Oh ini aku kayak terpaksa harus ngikutin sebuah kegiatan suami. Enggak, kita enjoy aja. Karena dari awal sih kita membiasakan gitu ya untuk itu ya. Komitmen ya. Tapi ya itu dia. Untung istri juga bener-bener ngejalaninnya dengan sepenuh hati. Dia juga seneng. Baik di dunia entertain maupun di bisnis. Dan untungnya juga di bisnis udah ada tim yang ngejalanin. Jadi istri sebagai CEO, ikut CEO tinggal ngasih delegasi, tinggal ngasih keputusan. Berpikir strategis gitu, sambil pelan-pelan. Tapi segarakin di bimbing. Tapi tetep dapet mojangan dari suami juga ya untuk usaha atau seperti apa. Ini harus dong. Karena selain sebagai imam dalam rumah tangga ya. Suami juga sebagai mentor aku ya. Dalam dunia bisnis. Ini kalau misalnya aku minta di bimbing. Sayang ini gimana kayak gini, ini. Ya selalu kita sharing. Tapi hebat dia mah jago. Jago improvisasi, ide-idenya liar. Keren, cocok. Oh, insya Allah. Bisa belajar lah saya. Bisa. Terus kamu punya leadership, bisa menghandle tim juga. Jadi tinggal dipoles-poles dikit, dia langsung set. Namanya juga set-set, cocok. Alhamdulillah. Ini juga penampilan kan udah berijab gitu. Apakah akan selamanya tuh? Semuanya aja. Biarkan Allah yang mengatur semua jalannya, prosesnya, nikmatnya. Kuah-kuah. Support dari suami sendiri seperti apa? Lewat dulu ntar ya. Teman-teman. Bentar lagi mau kita saat mandi dulu. Kalau untuk istri, tentu nyerahin sepenuhnya sama istri. Karena istri juga, masya Allah lah dia, dia benar-benar apa ya, benar-benar kemarin tuh setelah umroh dia ngerasain banget nikmatnya beribadah. Setelah kita sama-sama ngerasain ya, Alhamdulillah, makanya ya apapun yang istri lakuin. Tentu keputusan di tangan istri, sebagai suami juga, ngasih pesen aja, ngasih support aja, apapun pokoknya yang terbaik untuk rumah tengah kita, untuk istri, untuk kita bersama-sama. Tetap kita mah mintanya dipimpin terus sama Allah, itu judulnya ada ke Allah. Butuh pertimbangan apa, teh? Ya, makin pada video kami sendiri. Oh, bukan sesuatu hal yang mudah diceritakan. Jadi, hidayah itu tidak bisa diceritakan, kadang bisa dirasakan, tapi tidak bisa kita ceritakan secara gampang. Pasti akan ada prosesnya. Makanya teman-teman doanya aja. Karena jenak diakin banget. Allah pasti menempatkan kita dimanapun, pekerjaan kita, bagaimanapun kita sekarang, pasti udah dengan jalannya yang terbaik. Dengan prosesnya yang terbaik. Nah, ini aku sedang menikmati itu sekarang sama suami. Tapi artinya koleksi uik masih disimpan atau dibagikan oleh rekan-rekan? Iya, kalau wikmah itu kan, itu adalah perjalanan aku loh. Perjalanan aku menuju janita-janet yang sekarang. Jadi, tidak mungkin aku lupakan, ataupun aku menghinakan, itu enggak lah. Semua ada jalan ceritanya. Semua ada tujuan dan apa ya, hal-hal itu tuh membawa kebaikan buat aku, teman-teman. Jadi, ada manfaat. Simpen lah. Iya, disimpen dan harus simpan patin. Karena masih banyak orang yang membutuhkan juga. Tapi jadi pilih-pilih jubel sih sekarang, setelah berjabat. Ya doang aja teman-teman, karena kita enggak tahu Allah mau menempatkan kita di mana. Pekerjaan apa. Selama apa yang bisa kita kerjakan, ya kita kerjakan. Lembukan yang terbaik dimanapun kita dipercaya. Di perbisnisan, bahkan kita membuat lingkungan sendiri, membuat pekerjaan baru, membuat lapangan pekerjaan baru. Juga kita nikmatin aja di situ. Jadi, lebih banyak tidak berharap, berekspektasi lebih lah tentang dunia ini. Karena pasti akan, kita akan kewalahan mau sampai kapan gitu. Kejar dunia ya? Betul, kejar dunia kita akan kewalahan. Ini kita membikin bekal yang ada di dunia untuk bekal kita di akhirat udah paling benar gitu. Jadi, dinikmatin sekarang lagi. Proses itu. Proses itu. Doain, insya Allah. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, teman-teman.